Aparatur Sipil Negara atau ASN yang berniat maju dalam Pilkada 2024 harus mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diajukan setelah ditetapkan menjadi pasangan calon wali dan wakil wali kota Banjar. Tahapan Pilkada 2024 terus bergulir dan KPU kota Banjar pun melaksanakan berbagai tahapan. Salah satunya pendaptaran balon wali kota Banjar dan wakilnya dari jalur perseorangan dan jalur partai politik. Untuk jalur perseorangan, pendaptar harus memiliki dukungan 10% dari jumlah daftar pemilih tetap atau 15.393 orang yang ditunjukkan dengan fotokopi KTP kota Banjar. Seluruh warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk maju dalam Pilwalkot, tidak terkecuali ASN yang saat masih menjabat. Salah satu yang harus dipenuhi harus mengundurkan diri dari jabatan yang diembannya. Pengunduran diajukan setelah ditetapkan menjadi pasangan calon wali dan wakil wali kota Banjar. Kita konsultasikan dengan fisi yang mana kemarin dari provinsi nanti untuk pengunduran diri itu pasca ditetapkan sebagai pasangan calon. Itu ditetapkan sebagai pasangan calon baru sudah harus ada surat pengunduran diri. Untuk pasangan calon nanti ketika memang pendaptaran perseorangan ini sudah selesai nanti kita ketahapan pasangan calon. Ketua KPU Kota Banjar menambahkan penetapan calon wali dan wakil wali kota Banjar dilakukan setelah tahapan pendaptaran dan verifikasi pasangan calon rampung. Dari Kota Banjar, Soekirman, RedarTV melaporkan.